Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yusof Dwi Konyawan Merupakan anak bangsa Indonesia Di video kali ini kita akan membahas tentang Paran Pemuda Melawan Korupsi Kita ketujui bersama bahwa Tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia Yang mana bertujuan untuk memperantaskan korupsi Di seluruh dunia Terus bagaimana kabar korupsi Indonesia Apakah semakin membaik atau semakin mengurut Kita akan membahas sedikit di video kali ini Indonesia mempunyai nilai Indeks persepsi korupsi Pada nilai angka 40 Yang merupakan nilai terbaik dari tahun sebelumnya Dan Indonesia menempati posisi 85 Dari 180 negara Kita sebagai pemuda harus berperan penting Dalam melawan korupsi Kenapa korupsi dapat memberikan dampak Sangat besar bagi masyarakat Maupun pemerintahan Maupun negara Dan bagaimana sih cara melawan korupsi Yaitu dengan cara kita harus memanfaatkan teknologi kita Yaitu dengan menggunakan HP, laptop, dan lain-lainnya Kita juga dapat mempromosikan anti korupsi Dengan membuat poster, dengan membuat video Try to be shared ke teman-teman, ke semua Untuk mengingatkan bahwa korupsi tidak baik Anti-assistik anti korupsi Setelah itu kita dapat memberikan edukasi Kepada semua orang tentang korupsi Bahwa korupsi itu tidak baik Karena dapat memberikan dampak yang buruk bagi kita semua Dan masih ada satu lagi yaitu Semua itu mengenai lah dari diri kita sendiri Kita harus ajar bahwa korupsi itu tidak baik bagi kita Dan bagi semua orang yang dapat memberikan orang lain dan negara Dan ayo kita memiliki prinsip jujur dan disiplin Supaya kita terhindar dari korupsi Sekian video dari saya Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman Dan ayo kita lawan korupsi untuk mewajukan bangsa ini Terima kasih dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye